Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan video saya Semoga pemirsa dalam keadaan sehat dan apiat Sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar Kali ini saya berada di objek wisata waduk atau bendungan lahor Yang ada di Desa Karangates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Pemirsa Ini kalau pemirsa melakukan perjalanan dari Lwitar ke Malang Atau sebaliknya dari Malang ke Lwitar Ini pasti akan melewati bendungan ini dan menyaksikan bendungan ini Bendungan ini mempunyai potensi yang tinggi sebagai objek wisata pemirsa Tapi harus dibenahi sehingga kunjungan wisata semakin meningkat Ikuti terus video ini agar pemirsa lebih jelas bagaimana situasi dan fasilitas apa saja yang ada di bendungan lahor ini Pemirsa saat ini air di dalam bendungan lahor ini penuh sekali Ini karena musim penghujan Biasanya kalau airnya penuh ini agak sulit untuk mencarikan pemirsa Tapi kalau musim kemarau Airnya surut sampai setengahnya ini lebih mudah untuk mencarikan Jadi banyak orang yang mancing di sini Lalu lintas yang melewati bendungan ini Ini ramai sekali pemirsa ya karena memang jalurnya ini termasuk jalur padat dari Malang ke Lwitar atau dari Lwitar ke Malang Ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke waduk lahor Ini ada tulisan wisata lahor Tapi juga sekaligus untuk lewatnya kendaraan yang melewati bendungan ini Kawasan wisata bendungan lahor ini juga sekaligus sebagai rest area bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dari Lwitar ke Malang atau dari Malang ke Lwitar pemirsa ya Karena di sini disediakan juga kafe atau warung-warung dengan berbagai macam makanan yang harganya ya tidak terlalu mahal Tersukup terjangkau Di kawasan wisata ini pemerintah membuat bangunan memancang yang disebut Pujasera pemirsa Dan di dalam bangunan Pujasera ini berkumpul para petagang makanan dari berbagai macam makanan Ini adalah bangunan Pujasera nya Kemudian ini adalah bagian sekitar bendungan pemirsa Nah ini kita masuk keadaannya ya seperti ini ya Nah ini keadaannya sepi ini karena sudah sore pemirsa Sudah sangat jarang pengunjungnya ya keadaannya seperti ini Ini masih memang masih perlu dibenahi lagi agar pengunjung semakin meningkat Ini airnya penuh pemirsa Sehingga tidak ada orang yang mendekat ke sekitar air ini Kemudian di bagian lain agak ke atas ini juga ada beberapa bangunan Ini ada ke sebu Atau ada tempat menongkrong Menongkrong Ini Biasanya Biasanya kalau airnya surut Ini banyak pengunjung yang turun Dekat dengan air ini Tapi sekarang penuh sekali Jarang yang berani atau ada yang tidak berani ini mendekat ke tepi bendungan Ini pohon-pohon yang asri Ini sangat terindang Ini ada juga peraunya Kelihatannya itu peraunya Melayan itu ya Bendungannya ini airnya penuh Ini ikannya banyak sekali pengurusnya Kalau musim bumaro Banyak hobi mancur banyak yang datang kesini Selamat menikmati